ke syaraf yuk main tabangan dulu honorer nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar Syarifah Muzayyana Syarifah Anifah Habib Ali bin Yahya Habib Ali Ba'akil Habib Ridho Al-Hasani Mbah-Mbah Kula Mbah Akfaz Mbah Zaki Mbah Zainul Mbah Sufyan Mbah Najib Mbah Pemain Cadangan Mbah Edi Sebelumnya terima kasih sekali atas Nopoi Hralat Atau Pembenahan dari Habib Ali bin Yahya Karena memang di Jawa itu Giasamu Samaha Kulauan itu buatan ngerti Agak damas ini Edi Rauh itu sarap Itu muridnya Syed Abbas Syed Abbas Al-Maliki Tapi dadi ini ngerti Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini Teman dekat sama Mbah saya Juga sama abahnya Mbah Akfaz Hamid Beto Jadi dulu itu Cerita yang beredar Semoga ini tidak termasuk Akhtok Syai'ah Atau Al-Akhtok Syai'ah Dulu itu Syed Hamzah bin Abduwah bin Umar ini Syed Umar ini gurunya Mbah Mat Jadi Mbah Mun punyambah dari ibunya Namanya Ahmad bin Soeb Itu ngaji sama Syed Umar Satu Di antara khas ngajinya itu Harus menghafalkan makhfudat Beliau hanya mau ngajar kitab Yang bisa dihafalkan Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar Karena kalau potongan-potongan Mas Edi Kalau ngapalah majmuk Itu kan Minal Mustahilat Ini mustahilat Aklan Basaraan Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad Disarang menjadi muhafadah Disarat untuk alim Itu harus muhafadah Hafalannya Tapi sama guru-guru dipakai Syarat kenaikan kelas Tapi saya pastikan Bahwa sanat-sanat yang dibaca ini Semuanya benar berdasar Tulisan versi kita Kita yang Kiai Jawa Juga punya tulisan banyak Misalnya disini ditulis Sayyid Khaytar bin Hasan Bin Sodaqah Dahlan Bin Zaini Dahlan Bin Ahmad Dahlan Sampai Syablu Qadir Jilani Sampai Lewat Jalur Sayyid Abdul Al Mahdi Sampai Hasan Musana Hasan Asyipti Dan sampai Rasulullah Saya bawa manuskrip Ini mungkin Jarang yang punya Termasuk emas-emas saya Pasti tidak punya ini Ketika Sayyid Ini diantara cucunya Kan kita tahu tadi ya Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah Ya Haidar bin Hasan Bin Sodaqah Tadi dijelaskan beliau Bahwa Sodaqah ini punya saudara Namanya Ahmad Zaini Dahlan Yang Ma'ruf Yang Masyur Yang Ngarang Mutamimah Macam-macam Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi Ada yang baca At-Tarmasi Ini ngaji di Mekah Sebelum itu Ngaji di Basoleh Darat Itu Ngarang Kitab Alman Halul Amin Sarah Masa Ilu Ta'lim Yang dulu di Karang Bafadol Kemudian lebih dikenal Dengan istilah Khasyiatu Turmusi Atau Khasyiatat At-Tarmasi Dan di antara Sayyid Top Yang memberi Takrit Ya ini original Di antara Sayyid Top Yang memberi Takrit Saat itu adalah Sayyid Sodaqah Ini ditulis Takri Dhu Nukbatil Mudarisin Bil Masyidil Haram Wa'um Datu Ayanihil A'lam Al-Alama Sayyidi As Sayyid Abdullah Bin Sayyid Sodaqah Bin Sayyid Zaini Takhlan Saat itu Artinya Hadil Bed Ini Baitul Nubuah Baitul A'lam Jadi sudah terkenal sekali Zaman itu beliau Ini Sayyid Sayyid Sodaqah Bin Sayyid Zaini Takhlan ini Ngasih kata pengantar Kitab Khasyiatu Turmusi Di antara yang beliau katakan Tentang memuji Seh Mahfud At-Tarmusi Beliau juga detail sekali Menghentikan Menghentikan di kitab ini ya Muhammad Mahfud Bin Marhum Al-Alam Al-Haj Abdullah Bin Marhum Al-Alam Al-Haj Abdul Manak Naturmusi Al-Jawi Terus Cerita-cerita hubungan kita Dengan ulama-ulama Haromen Saya muridnya Mbah Maimun Mbah Maimun punya Mbah Juga sekaligus Guruna Yang namanya Ahmad Bin Su'eb Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato Dan di kitab-kitab Sanat Sayyid Abi Bakar Sato Ini paling kecil Kecilnya ngaji sama Sayyid Umar Sato Di tengahnya yang terkenal Ada Sayyid Usman Dulu di era itu Yang di antaranya ngaji itu Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi Dan disini cerita-cerita Tentang Betapa Benana wa Bena Umum Itu adalah lakuh yang luar biasa Jadi zaman Sayyid Sayyid Mahfud At-Tarmusi Ngarang Kitab Itu di antara yang ngasih takrit Ngasih komentar ini Amid Ini Sayyidi Sayyid Abdul Wah Bin Sodaqoh Bin Sayyid Zaini Tahlan Ini di kitab Khasyatu Tarmusi di Jus 7 Jadi ketika di akhir Jus Diterangkan Takridot dari beberapa ulama Daripada Sadatina Al-Hasaniin Yaitu Sayyid Abdul Wah Bin Sodaqoh Bin Zaini Tahlan Di antara pujian beliau Karena beliau baca betul kitab Khasyatu Tarmusi Terus beliau menulis Jadi ini menunjukkan Ketika beliau menulis Itu masih sukang Dan kita tahu Sayyid Mahfud At-Tarmusi ini Adalah gurunya Mbah Hashim Jadi memang benar Ini katakan Habib Ali Kalau cerita Mbah Hashim Ngaji Ahmad Zaini Tahlan Memang tidak mungkin Karena Mbah Hashim Ngaji sama Sayyid Mahfud Sayyid Mahfud Baru ngaji sama Sayyid Abibakar Shatoh Sayyid Abibakar Shatoh Baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan Memang secara topkoh itu Tidak mungkin Tapi ada beberapa catatan Memang kalau Sayyid Khona Kholil Mbah Soleh Darat Dan keluarga besar Kudus Itu memang Menangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan Karena topkohnya memang Di atas Mbah Hashim Asyari Saya pernah Neliti Bahwa Khinatu Fiyashen Awai Banten Itu Sayyid Mahfud Atur Musi Sekitar umur 29 tahun Karena Sayyid Mahfud Ini Dulu ngaji Dulu di Basoleh Darat Umur 9 tahun Sampai 14 tahun Terus Pertama Mula Zama Sayyid Abibakar Shatoh Itu umur 15 tahun Beliau ngaji Sekitar 10 tahun Terus Ditinggal wafat Oleh Sayyid Abibakar Shatoh Ketika beliau Umur sekitar 25 tahun Dan ketika beliau Ngarang kitab ini Di antara Teman beliau Dan juga sekaligus Mitra diskusinya Adalah Sayyid Abdullah Bin Sudakoh Bin Zaini Tahlan Kemudian Memberi kata pengantar ini Di antaranya Menesifati Sohibul Abham Addaqiqah Walma'ani Al-Azbah Ar-Rakikah Al-Murtafi Al-Ru'u Sifudola Al-Asri Dan kita tahu Mbak Mahfud ini Punya beberapa murid Di antaranya adalah Mbaknya Mbak Akfaz ini Mbak Baitowi Juga Mbak Maksum Juga Mbak Sidik Jember Juga Beberapa Masayah di Indonesia Ini yang Agak serius Tentang Tentang Manakib Supaya kita tahu bahwa Inna hadal ilmadinun Fangzuru Amantakhuduna Dinakun Nah yang penting dari Sanat itu adalah Profesionalitas Sebab itu Kalau cerita Paling seneng Cerita wali Jadi Radhi kepenak Jadi dulu itu terkenal Cerita ini yang paling terkenal Di Jawa Timur Ada santri itu Goblopnya Tidak ketulungan Jadi khidmah Kaya hidup Kaya ini ngopi Tidak ada kopi Menonak kaya ini rokok Itu boleh ada Aspak Pokoknya khidmah Suatu saat Dia itu mati Ya mati Betul Ketika ditanya Sama Mungkarnakir Marrob Buka Malaikatnya Ditertawakan Malaikat Kamu itu Gimana Kalau tanya Sama yang pintar Tanya Sama orang bodoh Saya ini Tidak pernah Ngajianya khidmah Terus Yang pintar Siapa Yang di atas Maksudnya Kienya Jadi Malaikat Dagap Profesional Bodo Tabo Jadi Malaikat Itu juga harus Dengertikan Dimana Tanya Sama orang Pinter Jangan Tanya Orang Akhirnya Terus Karena Kiyahnya Ini Kasyof Pak Pak Kiyah Kata Santri Anda Ini Santri Jangan 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 Jawab Ya Aku Jawab Dijawab Merebuka Allah Singkat Cerita Terus Kiyahnya Agak Agak Marah Cung Cung Goblok Amo Limondok Nanti Mati Nah Ini Cerita Ini Buyan Tapi Penting Karena Kalau Kita Nanti Masuk Surga Itu Ngandalkan Safaat Rasulillah Sallallahu Kalau Amal Kita Tidak Cukup Amal Bidato Disangoni Serawan Masalah Tahlil Nangis Bidak Di Depan Umum Ini Nangis Nangis Ngaji Semangat Yang Nangis Nangis Ngaji Ngontak Nangis Tidak Meyakinkan Amal Kita Semua Ini Tidak Meyakinkan Yang Meyakinkan Itu Safaat Rasulillah Sallallahu 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 Dan Safaat Rasulillah Ini Supaya Nabi Tidak Capek Capek Ini Harus Didelegasikan Kiyai Kiyai Karena Banyak Ibang Nabi Ripot-ripot Morom Riki Kan Mendingan Dipasrah-pasrah Nolong Gini Laku Ya Ada Giyai Yang Cara Berpikir Begitu Tapi Itu Bukan Guyan Memang Secara Sanat Seperti Itu Masyur Di Kitab Safa'ah Di Kitab Safa'ah Itu Ketika Allah Memanggil Semua Nabi Dan Ada Kursi Di Surga Hanya Nabi Yang Tidak Masuk Itu Bisa Dilihat Di Kitabnya Sayyid Muhammad Ketika Allah Tanya Mana Habibi Muhammad Beliau Tidak Mau Masuk Kata Nabi Nabi Yang Lain Kenapa Tidak Mau Masuk Wah Hasil Nabi Ditanya Kenapa Kamu Tidak Masuk Semua Nabi Sudah Masuk Kalau Saya Kadung Masuk Surga Ditutup Ini Yang Tidak Jelas Jelas Ini Tidak Bisa Masuk Intinya Kita Masuk Dulu Digiring Rasulullah Jadi Memang Jadi Pintar Itu Penting Jadi Pintar Penting Goblok Tetap Goblok Gak Usah Memaksakan Pintar Selain Nangel Kita Rasopan Pulau Ada Santri Konco Konco Ngaji Sami Sami Teng Bahmun Goblok Gok 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 Sungkan Nya Ini Bahmun Saya Pernah Di Nasih Hati Itu Paling Saya Kenan Gus Nak Soleh Ujur Neman Neman Kenapa Mari Suargan Bik Bahmun Sungkan Gak Enak Apai Bidu Widadari Sungkan Apai Pacaran Bidu Widadari Sungkan Soleh Pas Pas Sanya Kok Awa Raku Itu Angen Angen Kok Mas Akal Ura Enak Sampai Sobeng Suarga Awa Bahmun Apai Mending Krang Sungkan Terus Monggo Soleh Pas Pas Mas 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 Tapi Risiko Pas 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 Nak Kuotanya Raku 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 Kota Pas 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 Rasulullah Itu Milik Semuanya Sering Sering Nangis Di Pengirian Ibadah Sering Guyu Ibadah Sampai Kalau Tidak Riwayat Dan Ini Saya Yakin Benar Di Khiliat Awliya Ada Inna 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 Khiyari Ummati Fimana Ba'an Ilma Lalu La'la Kauman Yathakuna Jahron Min Saati Rahmatillah Somban Umatku Pilihan Pilihan Yang Guyu Banter Banter Saking Yakin Rahmat Allah Ku Jember Potongan Diajari Nangis Terus Frustasi Kombinasi Nangis Kredit Nangis Damok Bojo Nangis Tanpa Masa Depan Dua Nabi Yang Debat Masyur Yaitu Yahya Dan Isa Yang Satu Sering Merengut Mikir Akhirat Digojlek Sama Yang Sering Guyu Mali Aro Ke Abisan Ka An Nak Nat Merah Merah Merengut Kayak Rahmat Pengiran Yang Guyu Bareng Terus Yang Situ Mali Mali Aro Kado Hikan Ka An Nak Tak Man Mak Rila Alhamdulillah Mati Nabi Sakit Sedang Nangis Sakit Berarti Niru Nabi Yahya Niru Nabi Isa Cuma Orang Perkoro Perkoro Jagu Menang Arab Saudi Menang Barang Saya Kalah Nangis 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 Oleh Syukur Kapan Dan Guyu Sakit Di Ilmu Ini Cerita Cerita Sanat Di antara Kulatur Habib Rida Habib Ali Sopatas Ngertas Dileh Al-Mudawan Yang dibukukan Bahwa Habib Sodaqahini Al-Hasani Itu Di kitabnya Seh Mahfud Ad-Dur Musi Beliau itu Begitu Bangganya Dan Di antara Beliau yang Beliau Banggakan Sang Rakyat Kitab Ini Di Takrit Beberapa Sadat Beberapa Apa itu Beliau yang Ini kan Sulalatunubuah Di antaranya Ada Syed Abduwah Bin Sodakoh Bin Zaini Tahan Kayak Apa Bangga Senang Misalnya Saya Muridnya Mbak Mun Mbak Mun Tentu Ngaji Sama Mbak Karim Juga Ngaji Sama Beberapa Gurunya Termasuk Abahnya Sendiri Mbak Ziber Mbak Ziber Dulu Ngaji Di Mekah Termasuk Ketemu Seh Hassan Masyad Ketemu Macem-macem Ketemu Seh Said Al-Yamani Ketemu Macem-macem Dan Semuanya Sampai Ke Syed Ahmad Zeni Tahlan Yang Tadi Diterangkan Saudaranya Syed Sodakoh Tapi Memang Menyangkut Tasamoh Nama Itu Memang Di Jawa Umumnya Mesipun Kiai Yang Tahu Biasanya Tasamoh Karena Kalau Ada Orang Mirip Itu Dipanggil Bahnya Dulu Saya Ngaji Disarang Saya Ini Punya Mbah Namanya Kiai Siddiq Beberapa Kiai Manggil Saya Sidiq Ketika Saya Mulai Hafal Quran Beberapa Kiai Mulai Manggil Nama Saya Nur Salim Terkenal Hafal Quran Yang Saya Tidak Mau Dipanggil Ledi Jadi Memang Tasamoh Ini Semoga Dimaklumi Karena Memang Seperti Gus Idror Ketika Ngaji Di Sayyid Ahmad Juga Dipanggil Maimun Sohir Tapi Saya Yakin Pembenaran Habib Ali Tadi Memang Kita Butuhkan Memang Benar-benar Kita Terima Kasih Karena Memang Harus Ada Bedanya Ada Jawa Dan Arab Kalau Di Arab Memang Ahmad Itu Nama Ben Zeni Cahlan Kalau Di Jawa Itu Ahmad Itu Nama Tambahan Jadi Satu Saya Namanya Ahmad Baudin Satu Orang Kalau Di Arab Ahmad Cukup Muhammad Cukup Makanya Kalau Di Adat Habib Orang Jawa Itu Bingung Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Bin Ahmad Bin Ali Kadang Muhammad Bin Muhammad Sampai Beberapa Kali Makanya Dulu Kalau Di Israel Ada Orang Namanya Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Kamu Mempermainkan Saya Karena Di Wala Wala Padahal Memang Di Beberapa Adat Begitu Imam Wuzali Berapa Kali Kata Muhammad Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Sampai Tiga Kali Habib Yang Kita Kenal Misalnya Ali Bin Hussein Yang Syed Ali Zainal Abidin Karena Setelah Itu Punya Anak Namanya Muhammad Bakir Sebenarnya Hanya Muhammad Saja Bakir Itu Gelar Kan Namanya Muhammad Bin Siapa Ali Bin Hussein Setelah Itu Ya Bin Ali Jadi Memang Semoga Dimaafkan Kesalahan Gia-Gia Ini Sebagian Memang Salah Karena Benar-Benar Salah Sebagian Salah Karena Tasamuh Sebagian Salah Dari Yang Berdamuk Bojok Bingung Salah Macem-macem Profesor Berdamuk Bojok Bingung Makanya Kalau Pertama Jadi Kiyai Itu Bukan Karena Alim Kalau Sudah Tua Itu Yang Rati Dua Dhamuk Bojok Utang Jatuh Tempoh Kok Mulang Itu Top Kalau Alim Itu Sudah Biasa Bisa Dipelajari Tapi Dalam Kondisi Seperti Itu Masih Bisa Ngajar Itu Biasa Akhirnya Mulang Jurumiyah Tidak Takrib Khutbah Sakban Sisi Wocok Mukharram Karena Memang Di rumah Penuh Masalah Dalam Khutbah Bautan Madhub Ngalur Muntah Sahelas Bautan Bingung Tapi Allah Tidak Maklumi Tiang Bingung Bautan Tiang Tawbat Ini Khadis Bautan Khadis Dua Khadis So Bautan Tidak Tawbat Bareng Ditompok Allah Akhir Merebus Warga Itu Muli Allah Maha Anta Abdi Pengeran Allah Maha Anta Abdi Anah Rebuk Anta Abdi Terus Dawa Nabi Akhtoa Min Siddhati Farah Sampai Sangking Seneng Itu Ini Salah Ini Pengeran Salah Musa Pengeran Nusa Wah Yang Penuh Musibah Serepot Menangkut Konflik Mas Siddhati Serepot Terus Ini Wah Perjanjian Kalian Mas Nul Ini Sarifah Saya Saya Matur Saya Ini Pemain Inti Saya Dicadang Ini Butuh Debutan Debutan Butuh Panggung Butuh Saba Tahun Ngajeng Saya Kedih Nisi mengkhadirin yang munik ini yang dikeritakan Habib Ali tadi, Masya Allah memang ini saya bacakan biar dapat barokannya Habib Haider ini tulisan orisinal Habib Haider bin Hasan bin Sudhaqof bin Zedithah ayuhal korek as'adha kumuwah ini kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Syed Hamzah 1 lakat al-kaitu manakib Syed Hamzah Syatoh rehmau miroran bina sahabati yaomi wafati bijama'atin azimah minanmas wakat sa'alani kadfirul mintola bat'i wa astiqa'i himnal ulama'an aktu bari salatan vimanaki firohimah wa tutba umar rotan bata ukhrohliyakunah wa kudwatan wa uswatan disubbanil yaom fawakwa afiqolbi lujumu ijabati hadasu al-hasbatokoti wa ini ta'roftu biarnatil karrisalah lamtu sohbil kamal wa lamtu wafi bijami'i manakib Syed Hamzah Syatoh wa khiswa lih al-karima wa lam takfirro uyunun nadhirina ilaha likil latibidu'ati atau wa lam tukirro uyunun nadhirina ilaha likil latibidu'ati intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Syed Haidar beliau pakai lukotil fusha beliau begitu fasih dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Syed Hamzah Syatoh itu teman akrabnya Bu Yudzaya namanya Badur Rahman akrab sekali sama Syed Hamzah bikin masjid kemana-mana dan Syed Badur Rahman ini termasuk donaturnya Syed Hamzah ketika bangun masjid jadi makanya saya ini ketika Syarifah Muzayana ke rumah saya terus ada Syarifah Hanifah juga pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi saya senang sekali karena memang mu'amalah mu'asyarah dan apalah silaturrahim semuanya ini sudah tersambung dan ini yang mudawan ini tulisannya Mbah Maimun tentang Syed Hamzah Syatoh dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takritnya Syed Haider yang paling menyenangkan di kitabnya Atur Musi ini diantara kebanggaan Syed Mahfud Atur Musi adalah kitabnya ditakrit oleh Syed Abdullah bin bin Sodaq ini kan luar biasa ini luar biasa ada silsilah keilmuan ada silsilah keilmuan dan kita tahu dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafa'ati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Nantikan syafa'ati li ahlil kabair bin umat ini mengapa lah hadis yang gampang gampang tidak ada hadis yang menganggil syarat untuk syafa'ati kudungan ngapalah ini syafa'ati li ahlil kabair bin umat seorang ahlil kabair seorang ahli dosa gede yang bulat bulat buat yang tersangkakan siapapun di ahlil kabair ada yang yang bulat bulat kalau saya nuduh orang melakukan fahishah rapih seudah ini seorang ahli yang yang mana ini saya ngaji syafa'ati li ahlil kabair itu yang bulat bulat buat dosa gede seneng kamu 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 aku biasa khusnutan seperti biasa seudah nah kabair maknanya itu segede jari kue jari akura wang bulat bulat terus ada kitab al-muwafaqat namanya itu kalau ngelam rasulillah tutup diantara pujiannya adalah disebut nabi ini membawa millah dan diantara beliau nyifati itu nyifati agama ini hadihil millah terus takut duhum jami'an terus sampai memuji dan hadihil millah ini menguntungkan mutian wa'asyah orang yang to'at ya diuntungkan hadihil millah yaitu surga biwairina hisab yang wa'asyan juga diuntungkan hadihil millah karena yang asyian pun sama rosuah dihentikani syafa'at ili ahlil kabair min uman bahkan Allah biambak menghentikan kuliah ibadi yang yang ahlul to'ah yang difasilitasi bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafa'at kalau soal perilaku tidak salah tapi tidak usah dilarang salah tidak usah salah makanya agama ini senang ada riwayat riwayat kulubani ada misalnya khutu'un wakhirul khutu'in apa atau wabu agama ini masyilitasi semua mutian waksy terus dimasih fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman waghubiyah orang yang cerdas dan yang goblok yang goblok yang cerdas orang yang berkata Syabdul Qadir filjannah mergawali sultan ulama mungkin pengumuman kedua sama ini waman akhabbahu filjannah sama ini orang yang ngacotok aku 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 mau mudah waman akhabbahu itu khalal yang tahu di madras aku pisan orang usaha sering sekolah pisan pisan untuk rahmat pengirah padahal ini manakipan rakitum maman orang-orang rata rugi rantuk piti soal niat urusan masing-masing tapi yang penting bukti makhaban Syabdul Qadir itu hal jilani kalau saya selesai anak manakipan syabdul Qadir ini wengalim itu bentuk piti faham ini kersan ditobati pengirahan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Terima kasih.